Benar Tuhan kami mohon Engkau yang memenuhi hati kami, memuaskan dahaka kami dengan firman-Mu yang ajaib itu. Berfirmanlah kepada kami, karena hati kami sudah siap memenuhi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan berdoa. Shalom saudara sekalian, senang sekali pada hari ini kita balik kembali bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Matius 21. Matius 21 kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat 11. Matius 21 ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. L.A.I. memberikan tema atau judul pada bagian ini, Yesus dieluh-eluhkan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfagir, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi sebaik kenaklah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Zion, lihat Raja-Mu telah datang, ia lemah-lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama dengan anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian. Dan mereka dan Yesus pun naik ke atas. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya, menghaparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Kalau saudara membaca di dalam paralelnya, ada yang melambaikan daun itu. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Injur Yohanes, disini di Matis dikatakan ranting-ranting saja, tapi di dalam Yohanes dikatakan ranting-ranting pohon palom. Itulah asal mula dari Mipu Palom. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang. Berseru katanya, oh sana bagi anak daun, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, oh sana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak yang menyebut, inilah dia, Nabi Yesus dari Masyarat di Galilea. Sampai sejauh ini kita membaca firman Tuhan. Setelah sekalian hari Minggu ini, gereja-gereja tradisional sesuai dengan kalender gereja merayakan hari Minggu Palom. Ada gereja-gereja tertentu merayakan dengan meriah. Kenapa meriah? Mereka akan menyiapkan daun-daun palom. Kemudian mungkin ada anak-anak akan menyenyikanlah umos sana. Kemudian menari-nari dengan melambai-lambaikan daun palom seperti itu. Setelah asal mula perayaan ini berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Namun setelah sekalian kalau kita pelajari dengan teliti teks kita, apalagi kalau kita sesuaikan dengan alur cerita seluruh kitab Matius, setelah sekalian. Perayaan-perayaan seperti itu sepertinya tidak pada tempatnya. Sepertinya tidak harus dilakukan. Kenapa demikian, setelah sekalian? Karena kita mencatat Yesus masuk ke kota Yerusalem, disambut dengan perayaan daun palom. Kemudian disambut dengan teriakan hosana bagi anak daun. Itu bukan supaya orang Kristen mengikutinya. Tetapi lebih sebagai sebuah peringatan. Supaya orang Kristen jangan seperti penduduk Yerusalem. Yang menyambut Yesus dengan daun palom. Yang menyambut Yesus dengan teriakan hosana. Mengapa bisa demikian sebenarnya sekalian? Karena kalau kita pelajari latar belakangnya. Memang daun palom dan hosana punya makna yang sangat khusus bagi orang Israel. Yang pertama, setelah sekalian. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Mereka membawa daun palom melambai-lambaikan. Dan berkata hosana bagi anak daun. Setelah tahu apa arti daun palom. Apa makna daun palom bagi orang Yahudi, setelah sekalian. Setelah menunjukkan catatan sejarah. Pada abad 2 sebelum Masyid. Jadi 200 tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini. Israel dicacah oleh satu bangsa. Bangsa Suria segala sekalian. Mereka mencuduki bangsa Israel. Mereka merebut baik Allah. Mereka mencacah bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel hidup meranam. Hidup menderita. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan pada waktu itu lahirlah satu keluarga. Keluarga imam. Dan dia memimpin keluarganya. Dan rakyat Israel mengadakan pemberontakan kepada Suria. Keluarga ini setelah sekalian disebut namanya adalah Matthias Maccabeus. Atau Matthias Maccabi setelah sekalian. Ini terkenal dengan keluarga Maccabi. Beberapa kali mereka memberontak dan mereka kalah. Bangsa Israel saja yang terbunuh. Termasuk bapak Matthias Maccabi sendiri terbunuh saudara sekalian. Nah setelah beberapa kali percobaan. Akhirnya satu anak dari Matthias Maccabi. Namanya Judas Maccabius. Jadi Judas tidak selalu jaleg saudara sekalian ya. Judas Maccabius berhasil memimpin bangsa Israel. Mengusir pencacah. Kemudian merawat kembali baik Allah. Ada satu kali saudara sekalian. Ketika Judas Maccabius masuk ke Yerusalem dengan pentakannya. Gagak berani dia masuk ke kota Yerusalem. Maka penduduk Yerusalem membawa Daun Palem menyambut Judas Maccabius. Mengatakan dia adalah pelepas. Dia adalah pemimpin revolusi Israel. Dan mereka mengatakan Judas Maccabius adalah pahlawan mereka. Jadi saudara sekalian sejak saat itu Daun Palem mempunyai makna tersendiri bagi bangsa Israel. Artinya apa saudara sekalian? Itu adalah lambang kebangkitan nasionalisme. Dengan melihat Daun Palem itu mereka tahu. Itu tanda kebangkitan nasionalisme bangsa Israel. Bukan kerajaan alam. Tetapi bangsa Israel yang berpusat di Yerusalem itu saudara sekalian. Jadi Israel di atas bumi ini. Nah sekarang Yesus masuk ke Yerusalem. Kondisi bangsa Israel pada waktu itu tidak berbeda dengan 200 tahun sebelumnya. 200 tahun sebelumnya mereka dicacah oleh bangsa Syria. Sekarang mereka dicacah oleh bangsa Rohawi. Jadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Mereka bawa Daun Palem. Mereka berteriak. Hosana bagi anak-anak. Selamatkanlah kami. Jadi saudara sekalian mereka mau menyamakan Yesus sama dengan Judas Macabius. Jadilah pahlawan kami. Jadilah pemimpin revolusi. Usirlah bangsa asing. Rebut kembali baik alam. Kami akan jadikan kamu raja atas negeri Israel. Saudara tentu itu bukan maksud kedatangan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ikut melampai-lampaikan Daun Palem. Kita ikut-ikutan bangsa Israel. Kita ikut-ikutan penduduk Yerusalem. Mau jadikan Yesus menjadi raja di atas bumi ini. Yang kedua saudara sekalian. Mereka bukan hanya melampaikan Daun Palem. Mereka meneriakan Hosana. Hosana tidak asing bagi kita saudara sekaliannya. Kalau saya tes sekarang apa arti Hosana? Mungkin sebagian dahulus saudara sekalian. Apa arti Hosana? Banyak orang berpikir Hosana itu artinya puji Tuhan saudara sekalian. Sahabat saudara sekaliannya. Haleluya baru puji Tuhan. Hosana memang banyak arti saudara sekalian. Tapi dalam bahasa aslinya. Hosana itu artinya selamatkanlah kami. Bukannya selamatkan kami. Selamatkanlah kami sekarang. Lebaskanlah kami. Jadi engkau seperti Yudas Akabius. Pemimpin revolusi. Pahlawan kami. Selamatkanlah kami sekarang. Apalagi saudara sekalian. Hosana bagi anak Daun. Oh saudara sekalian. Bagi orang Israel. Istilah anak Daun itu mempunyai makna yang sangat dalam. Anak Daun itu mengingatkan mereka kembali kepada janji Allah. Bahwa dari keturunan Daun akan lahir seorang pemimpin yang besar. Yang akan melestarikan kerajaan Daun di atas bumi ini. Jadi setelah sekalian. Ketika mereka berteriak. Hosana anak Daun. Itu artinya. Yesus. Engkau adalah keturunan Daun. Engkau anak Daun. Selamatkanlah kami sekarang. Tentu bukan selamatkan kami dari tenggeraman dosa. Tentu bukan selamatkan kami dari hukuman kekal di dalam negara. Selamatkanlah kami dari penjajar Roma wisat ini juga. Bebaskanlah baik Allah. Dan kami akan menjadikan engkau sebagai pemimpin kami. Dan kami siap menjadikan engkau sebagai raja. Jadi setelah sekalian. Dua indikasi di atas. Memberitahukan kepada kita. Masuknya Yesus ke Yerusalem. Sudah disalahpahami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Khususnya penduduk Yerusalem. Mereka ingin menjadikan Yesus pemimpin revolusi. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja keturunan Daun. Dan mereka ingin Yesus memulihkan kembali harga diri bangsa Israel. Harga diri mengusir penjajaran kita menjadi bangsa yang merdeka lagi. Nah kalau segera kita kembali kepada teks. Kita tahu bahwa pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem. Pada waktu itu adalah musim pascah. Apa artinya pascah bagi orang Israel? Bagi kita pascah itu merayakan kebangkitan Yesus. Tapi bagi orang Israel pascah itu adalah masa merayakan. Mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka dibebaskan oleh Tuhan. Jadi pascah itu adalah lambang nasionalisme mereka. Pascah itu ketika itu adalah masa dimana mereka sungguh mencintai bangsa dan negara seperti itu. Nah sejadar coba kita bayangkan sedikit. Di tengah-tengah semangat pascah seperti itu. Ketika mereka mengenal Tuhan berkarya di tengah mereka. Membebaskan mereka. Mereka rindu Tuhan berkarya kembali. Di tengah-tengah situasi seperti itu. Tiba-tiba ada sekerombolan orang masuk. Masuk ke Yerusalem. Dan mereka mendengar. Ada sekerombolan orang bertarijak dengan hiru pikut dengan penuh sukacita. Hosana bagi anak daud. Hosana bagi anak daud. Hosana bagi anak daud. Ketika mereka melihat. Banyak orang membawa daun palang melambai-lambai. Sedara sekalian. Artinya sedara sekalian. Mereka berpikir. Ini pemimpin revolusi. Yang Tuhan pimpin. Sudah datang. Sudah masuk kota Yerusalem. Jadi tidak mengherankan sedara sekalian. Hal kita mengatakan di ayat ke 10. Ketika mereka mendengar seruan seperti itu. Ketika mereka melihat arah-arakan seperti itu. Kota itu menjadi gembar. Hal kita mengatakan seluruh kota. Seluruh kota itu artinya penduduk asli Yerusalem. Sama penduduk pendatang-pendatang Yerusalem. Pada hari Pasca, sedara sekalian. Ada kebiasaan. Penduduk-penduduk dari seluruh Israel akan berkumpul di Yerusalem. Merayakan Pasca. Penduduk Yerusalem pada waktu itu cuma puluhan ribu. Dikatakan sedara sekalian pada musim Pasca. Penduduk itu bisa bertambah jadi enam kali lipat, sedara sekalian. Jadi sesak sekali Yerusalem. Dalam keadaan sesak seperti itu. Dalam keadaan ribut seperti itu. Tiba-tiba sekerombolan orang. Berteriak, oh sana bagi anak daun. Orang lari sana sini membawa daun. Pahlamu, sedara sekalian. Maka Alkitab mengatakan gempar. Apa artinya gempar? Gempar itu artinya heboh. Gempar artinya kaget. Gempar artinya orang bertanya, apa yang terjadi? Nah gempar itu bisa disebabkan oleh sebab positif. Juga bisa disebabkan oleh sebab negatif, sedara sekalian. Ya supaya sedara tidak terlalu tegang. Saya kasih contoh, sedara sekalian. Apa itu gempar positif? Gempar positif contohnya. Satu hari, Timotius terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Gempar, sedara sekalian. Ya, GKY pasti gempar. Jangan kan jadi saya ngomong begitu saja, sedara sudah senyum-senyum. Cumanlah mungkin, sedara sekalian. Gempar. Tapi itu namanya gempar. Itu gempar positif atau negatif? Positif, sedara sekalian. Nah sekarang saya kasih contoh gempar negatif, sedara sekalian. Ini juga gak mungkin akan terjadi. Tapi cuma contoh, sedara sekalian. Sebelum khotbah, sedara sekalian. Ketika kita menyanyikan lagu, Ya Tuhan penuh kanku dengan firman. Pendeta Demotis belum naik. Di mana dia? Tiba-tiba dia muncul dari belakang. Pake sepatu hati, gero, mini. Sedara sekalian. Dengan make up. Seperti seorang gadis, sedara sekalian. Jalan ke atas, gempar. Gempar, sedara. Gempar, DKY, sedara sekalian. Tapi itu gempar positif atau negatif? Itu pasti negatif, sedara sekalian. Jadi gempar bisa positif, gempar bisa negatif. Nah, Yerusalem dikatakan gempar. Gempar positif atau gempar negatif? Susah di tempat. Tapi menurut penelitian, kemungkinan gemparnya adalah gempar negatif. Kenapa negatif? Karena ketika mereka melihat taun-taun di mana-mana. Ketika mereka mendengar teriakan, Hosana bagi anak daud, Hosana bagi anak daud. Kalau sedara orangnya, apa yang ada di dalam pikiran, sedara? Seorang pahlawan sedang masuk kota. Seorang pemimpin revolusi sedang masuk kota. Calon raja sedang masuk kota. Calon raja pemimpin revolusi. Pasti apa, sedara sekalian? Naik kereta kota. Prok, prok, prok. Enam kuda di depan. Diiringi dekat tentara kuda, sedara sekalian. Atau minimal naik kuda putih, sedara sekalian. Wah. Ketika mereka melihat siapa yang disambut, sedara sekalian. Ternyata yang mereka sambut, Yesus naik ke ledai betina, sedara sekalian. Yesus naik ke ledai betina. Orang muda bilang, gak mencing banget, sedara sekalian. Gak mencing. Seorang pahlawan besar, yang akan menjadi raja, yang akan menjadi pemimpin revolusi naik ke ledai betina. Nah, ibaratnya dalam upacara militer, saya katakan sekali, ada pasukan yang kakak berani. Angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, polisi, semuanya dengan tekap berkiri. Upacara militer. Acara selanjutnya, padahal pemimpin acara, adalah pemeriksaan pasukan oleh presiden. Dasangin, sedara sekalian. Apa yang rakyat harapkan? Presiden kemudian, minimal naik tank. Bertiri di atas tank. Wah, hebat, sedara sekalian. Atau minimal sederhana sekalian Naik kereta kuda Hebat juga sederhana sekalian Atau naik kuda sendiri kuda putih Wah hebat sederhana sekalian Atau naik minimal naik mobil jeep berbuka Lumayan hebat sederhana sekalian Tapi Ketika dikatakan Presiden keluar Naik sepeda mini sederhana sekalian Warna pink lagi sederhana sekalian Di depan ada kerancak Kering 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 sederhana sekalian Nggak matching sederhana sekalian Nggak cocok Presiden mengeriksa pasukan yang besar masa Naik sepeda mini goye sederhana sekalian Seperti itulah yang terjadi Ketika mereka melihat Yesus Ternyata Yesus cuma naik ke letai Sederhana sekalian Oleh sebab itu kita berkata mereka Gempar Gempar disini adalah gempar secara negatif Dan kalau sederhana baca terus ceritanya Mereka bertanya Siapa orang ini? Siapakah orang ini? Setelah kita baca Alkitab tertulis Alkitab tertulis tidak ada nada emosinya Siapa orang ini? Tentang Bisa saya baca Tanpa emosi Siapa orang ini? Bisa saya baca dengan maaf Siapa orang ini? Bisa saya baca dengan nada ketus Siapa orang ini? Menurut kamu siapa orang ini? Dengan mulut agak monyong Sedikit sederhana sekalian Kira-kira sederhana sekalian Ini Alkitab tertulis Kita tidak tahu ya Tidak ada tulisan Mereka dengan mulut monyong Mengatakan tidak ada sederhana sekalian ya Bagaimana kita tahu Ini nada apa sederhana sekalian? Nah kembali sederhana sekalian Ayat 11 memberikan clue kepada kita Kira-kira nada apa? Kalau saya baca kemungkinan Mereka membaca Atau mereka mengucapkan Dengan nada sinis Dengan nada kecewa Siapa orang ini? Loh Yang kita harapkan Siapa dia sebenarnya? Lalu jawabnya apa? Inilah Nabi Yesus Dari Nazareth di Galilia Inilah Nabi Yesus Sedera Pertama kali dalam Alkitab Dan satu-satunya adalah Kali dalam Alkitab Yesus dikatakan Nabi Yesus bersama Memang di dalam bagian lain Yesus diperkenalkan sebagai Nabi Tetapi disini Yesus semada Yesus Nabi Yesus Sedera sekalian Ini belum sedera sekalian Kemudian sedera perhatikan Nabi Yesus Dari Nazareth Wah kalau sederhana orang Yahudi Sedera sekalian Nabi Yesus Dari Nazareth Mereka akan tertawa Tentu apa-apa Kenapa? Karena mereka tahu Nazareth tidak mungkin Keluar orang hebat Apalagi keluar seorang Nabi Besar sepertinya Gak mungkin Jadi Nabi Yesus Orang Nazareth Itu adalah Sebuah sindiran yang luar biasa Belum lengkap Sedera sekalian Nazareth mereka tahu Di Kalelia Lalu mereka sebut dengan Apa? Dengan langsung Atau sengaja disebut Nabi Yesus Dari Nazareth Di Kalelia Bagi orang Yahudi Bagi orang Yahudi Kembali sedera sekalian Kalelia itu konotasinya Jelek Kalelia itu terkenal Kasar-kasar Pereman-pereman itu Banyak berasa Dari sana Oleh sebetulnya Ada pepatah Menyatakan Galelia itu adalah Serang penyambun Galelia Ada rasa Pereman Sedikit Sedera sekalian Oleh sebetulnya Berdasarkan jawaban Di ayat 11 Sebagai jawaban Dari pertanyaan Di ayat ke-10 Maka kita Tahu bahwa jawaban Yaudara Sinis Dan hal ini Juga dibuktikan Meskipun Alkitab Tidak menceritakan Tapi kita bisa Membaca Secara Tersirat Berginya Orang-orang Meninggalkan Yesus Jadi setelah Yesus Disambut Eh Ternyata Cuma naik Keletai Seperti itu Tidak punya Pasukan Tentara Apa-apapun Akhirnya Mereka Kecewa Wuu Penonton Kecewa Semua pergi Sedera sekalian Bagaimana Kita bisa tahu Karena Logikanya Sedera sekalian Seorang raja Masuk Ke Yerusalem Dielulukan Dengan Daun Palem Oh sana Bagi dia Anak daun Oh sana Bagi dia Anak daun Setelah itu Apa terjadi Kalau benar-benar Dia naik kereta Kuda Kalau benar-benar Dia naik kuda Hebat Sedera sekalian Mereka akan Giring orang ini Ke satu tempat Kemudian Menobatkan Orang itu Menjadi raja Menobatkan Dia menjadi Pemimpin revolusi Setelah itu Arkitab Sedih Tidak Tidak Pendentu itu Mulai Satu persatu Meninggalkan dia Dan Adegan Selanjutnya Ketika Yesus Masuk ke Bahan Allah Yesus juga Sendirian Sedera sekalian Bersama dengan Murid-muridnya Pendentu itu Sudah meninggalkan Ia Karena mereka Kecewa Ternyata Ternyata Raja yang mereka Harapkan Tidak sesuai dengan Harapan Dan mereka Mungkin lambiaskan Dengan beberapa Hari berikutnya Meneriakan Kepada Yesus Salibkan dia Salibkan dia Karena dia sudah Menimbulkan dia Jadi Sedera sekalian Kembali kepada Awal saya mengatakan Merayakan Minggu Palem Seperti ini Dengan Tahun Palem Dengan lagu Hosana Kemungkinan Adalah kita Tercepat kembali Kepada apa Yang terjadi Pada bangsa Israel pada Waktu itu Mengharapkan Yesus menjadi Raja di atas Bumi ini Menjadi Pemimpin Revolusi Bagi bangsa Israel Kalau begitu Sedera pertanyaan Yang lebih penting Apa tujuan Yesus masuk Ke Yerusalem Untuk apa Yesus masuk Ke Yerusalem Dengan Genggak Gempita Seperti itu Sedera sekalian Kenapa Jawabannya Sedera sekalian Kalau kita ikuti Alur cerita Matius Maka saya katakan Yesus masuk ke Yerusalem Dengan Genggak Gempita Adalah untuk Mencari Gara-gara Bukan Gara-garanya Hilang Sedera sekalian Mencari Gara-gara 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 untuk Apa Gara-gara Gara-gara untuk Mati Dia mencari Gara-gara Supaya dia Dihukum Mati Mengapa Perlu Mencari Gara-gara Karena Saudara Yesus memang Datang ke dalam Dunia Mati Tetapi Dia terlalu Berkuasa Ingat Dia adalah Allah yang Maha kuasa Dia adalah Allah yang Maha hikmat Manusia tidak Bisa membunuh Dia Kecuali Dia menyerahkan Dirinya Tapi kalau Dia mau Menyerahkan Dirinya Dia harus cari Alasan Supaya Dia bisa Dijatuh Di hukuman Mati Jadi tidak Mungkin Manusia bisa Membunuh Yesus Kecuali Yesus Menyerahkan Diri Yesus Menyerahkan Diripun Tidak Bisa Begitu Sada Di hukum Mati Jadi Yesus Harus Menciptakan Alasan Supaya Dia bisa Dihukum Mati Dan itulah Alasan Yang Yesus Ciptakan Terus Saya ingat Waktu kecil Kami sekeluarga Itu suka Main catur Catur China Catur China Yaitu Catur Siang Chi Yang mengajar Kami Itu adalah Papa Jadi Siapa yang Jatuh Di keluarga Kami Papa Waktu itu Tidak ada Gadget Tidak ada TV Tidak ada Komputer Malam-malam Kumpul Tidak ada Satu-satu Ditampang Saudara sekalian Satu Kaka pertama Datang Pental Saudara sekalian Kedua datang Pental Semua kalah Saudara sekalian Tidak ada Yang bisa kalahkan Dia Kecuali satu Saudara sekalian Siapa Saya Saya bisa kalahkan Bapak Saudara sekalian Alasannya Karena saya Anak Musuh Saudara sekalian Dan satu lagi Karena saya Ngomong sama Bapak Bapak Kalau saya Tidak menang Saya tidak Akan berhenti Bermain Wah Saudara sekalian Dia hebat Catur Main Catur Sama saya Itu membosankan Saudara sekalian Akhirnya Supaya saya Bisa berhenti Saudara Dia kasih Saya menang Dia mengalah Masalahnya Dia mengalah Saya pun tidak Bisa kalahkan Tidak Saudara sekalian Karena Karena Kemampuan Catur Saya terlalu Kemah Saya ingat Saudara sekalian Akhirnya Bapak Tidak Bukan hanya Tidak menyerang Saya Tapi Dia mengajarkan Saya Supaya menyerang Dia Saudara sekalian Begini Loh Katanya Dia yang Jalan Tidak menang Dan terakhir Saya menang Dan saya Menang Saudara sekalian Kenapa? Karena kemampuan Saya terlalu Kecil Dibandingkan Kemampuannya Tidak mungkin Saya bisa Mengarangkan Nah Hubungan Antara Yesus Dengan Umat manusia Itu Jauh lebih Hubungan Kemampuan Bapak Saya Dengan saya Yesus Allah yang Maha perkasa Dan Maha kuasa Manusia Terlalu Lemah Mencoba Membunuh Yesus Tidak mungkin Saudara sekalian Tidak mungkin Kecuali Yesus Sendiri Yang menyerahkan Diri Kecuali Yesus Yang membuat Jalan Supaya Dia bisa Dibunuh Jadi Saudara sekalian Yesus Ingin Dibunuh Tapi Tidak Bisa Yesus Ingin Mati Bagi Kayasa Mati Bagi Manusia Oleh Semua itu Saudara sekalian Kedua Kedua Ketinginan Ini Ketinginan Pemimpin Akama Untuk Membunuh Yesus Dan Ketinginan Yesus Untuk Mati Bagi Manusia Itu Klop Jadi Saat itu Saudara sekalian Kita harus Ingat Kalau Saudara Kembali Kepada Sedikit Secara Saudara sekalian Saat itu Di Israel Ada dua Jenis Pemimpin Satu Pemimpin Politik Satu Pemimpin Agama Pemimpin Agama Adalah Imam Besar Yang paling Tinggi Disebut dengan Mahkamah Agama Dia hanya Bisa ngurus Masalah Agama Sedangkan Pemimpin Politik Itu adalah Pemerintah Romawi Dia ngurus Politik Sedara sekalian Pemerintah Pemimpin Agama Bisa menjatuhi Hukuman Mati Orang Tapi Tidak Bisa Meneksekusi Dia Tidak Hukuman Mati Tapi Dia tidak Punya Hak Untuk Menghukum Mati Dia Harus Diserahkan Kepada Pemimpin Politik Yaitu Pemerintah Romawi Ini Biasanya Pemimpin Politik Malas Enggak Itu urusan Agama Urus Sendiri Sajalah Mau mati Urus Sendiri Jadi Mau diurus Sedara sekalian Jadi Yesus Tahu Kalau Dia bersalah Kepada Pemimpin Agama Dia Dijatuhi Oleh Pemimpin Agama Dia Disterahkan Kepada Pemimpin Politik Pemimpin Politik Tidak Akan Urus Dia Kecuali Sedara sekalian Dia Melakukan Kesalahan Politik Apa itu Kesalahan Politik Kesalahan Politik Adalah Dia Sengaja Memancing Sedara sekalian Mencari Gara-gara Politik Memancing Supaya Orang Meluh Melukan Dia Jadi Raja Memang Sedara sekalian Kalau kita baca Alkitab Alkitab Selalu Mempunyai Makna Yang Tersembunyi Memang Makna Tersembunyi Dari Teks Ini Adalah Yesus Memang Raja Tapi Rajanya Kerajanya Bukan Di atas Bumi Ini Kerajanya Adalah Disurga Jadi Ketika Memeluhkan Yesus Sebagai Raja Itu Tidak Salah Tidak Salah Dalam Pemerintah Dia Memang Raja Di Surga Tapi Ditangkap Oleh Pemerintah Romawi Ini Adalah Subversi Pelangkaran Yesus Layak Dijadikan Seorang Pemberontak Yang Mau Jadi Raja Membebaskan Bangsa Israel Nah Kalau Sudara Baca Cerita Selanjutnya Ketika Pilatus Menghakimi Bangat Diri Yesus Lalu Yesus Jidatuhi Hukuman Mati Satu Satunya Alasan Mereka Menjatuhi Hukuman Yesus Ini Dia Raja Orang Israel Itu Saja Saja Raja Orang Israel Raja Orang Yahudi Dalam Seluruh Kisah Yesus Satu Satunya Kesempatan Yesus Dieluh Menjadi Raja Orang Yahudi Itu Peristiwa Ini Jadi Apa Yang Yesus Ingin Sampaikan Apa Yang Ingin Yesus Capai Itu Sudah Terjadi Sudah Sekalian Oleh Seperti Sudah Sekalian Kita Melihat Bahwa Yesus Dia Datang Kedalam Dunia Memang Mati Supaya Menjadi Tepusan Bagi Badan Dari Dari Semua Pemaparan Di Atas Sudah Sekalian Kita Membunyai Dua Pelajaran Pelajaran Pertama Keselamatan Manusia Keselamatan Sudah Dan Saya Itu Semua Adalah Atas Inisiatif Dan Perancangan Allah Allah Yang Merancang Allah Yang Menjalankan Dengan Mengutus Yesus Bahkan Allah Sendiri Yang Membuka Jalan Supaya Yesus Bisa Mati Sudah Sekalian Oleh Seperti Itu Dalam Tidak Punya Andil Manusia Sama Sekali Tidak Berjasa Sebab Ada Orang Mengatakan Pak Pendeta Ngomong Yudas Harus Dikasih Tanda Jasa Kenapa Karena Kalau Dia Tidak Menjual Yesus Yesus Tidak Bisa Mati Di Kayu Salah Besar Sebenarnya Sekalian Yudas Menjual Yesus Itu Tidak Ada Artinya Kalau Yesus Tidak Menyerahkan Diri Yudas Mau Jual Dengan Apapun Gak Bisa Atau Ada Orang Mengatakan Pak Pendeta Imam Besar Itu Harus Dikasih Tanda Jasa Karena Dia Yang Menghukum Mati Secara Agama Yesus Tidak 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 Menghukum Yesus Tidak Menyerahkan Diri Mereka Tidak Bisa Menyentri Yesus Tidak Bisa Manusia Tidak Punya Andil Keselamatan Itu Penuh Rancangan Dari Komitmen Dari Yesus Untuk Menyelesaikan Misinya Jadi Yesus Punya Satu Komitmen Yang Jelas Kenapa Dia Datang Di Dia Sama Sekali Tidak Terbiaskan Oleh Kota Apapun Juga Di Dalam Dunia Komitmen Dia Total Meskipun Dia Punya Pilihan Meskipun Dia Tidak Harus Datang Dia Pilih Datang Meskipun Dia Tidak Harus Menderita Dia Pilih Menderita Meskipun Dia Tidak Harus Mati Dia Pilih Membiarkan Tubuhnya Disiksa Dicampuk Ditelan Canggih Dipukul Dilutahi Disalibkan Bahkan Dikantung Di Kayu Salib Itu adalah Bukti Komitmen Komitmen Total Untuk Menyerahkan Nyawanya Menjadi Temusan Bagi Banyak Orang Bahkan Yesus Sebelum Dia Naik Kayu Salib Sebelum Dia Ke Yerusalem Carus Sebelumnya Tiga Kali Dia Sudah Memberitahu Murid Aku Akan Ke Yerusalem Aku Ke Yerusalem Akan Ditangkap Aku Akan Dihukum Mati Jadi Yesus Mau Mencapai Tujuannya Dengan Mencari Kara Kara Supaya Dia Pemimpin Politik Punya Alasan Menangkap Dia Dan Menghukum Dia Nah Setelah Sekalian Kenapa Yesus Mau Mati Bagi Kita Nah Itu Bisa Dijelaskan Dengan Cerita Berikut Ini Setelah Satu Hari Ada Seorang Kaya Orang Kaya Itu Rumah Besar Lalu Satu Hari Orang Kaya Itu Rumah Dimasuki Perampok Yang Cahat Perampok Yang Cahat Menangkap Orang Kaya Menyiksa Orang Kaya Dan Mempunuh Orang Kaya Setelah Dipunuh Dia Memerampas Semua Hurtanya Tapi Karena Tidak Hati Hati Sebenarnya Sekalian Perampok Itu Ketika Mempunuh Sah Mas Majikan Dia Terleset Dan Jatuh Ke Lantai Dalam Keadaan Terkelatak Tak Berdari Sang Majikan Yang Di Rampok Itu Cepat Lari Turun Kalau Sedara Dalam Majikan Sedara Apakan Dia Sedara Ikan Sedara Gantung Sedara Ya Tidak Tapi Majikan Ini Hati Dia Cepat Lawa Mobilnya Masuk Perampok Itu Dalam Mobilnya Dia Bawa Ke Rumah Sakit Bukan Ke Jurang Minta Dokter Terbaik Merawat Dia Bayar Mobilnya Bayar Semua Biayanya Dan Dia Minta Disembuhkan Sembuh Sedara Tapi Setelah Sembuh Kasus Ini Ketahuan Polisi Perampok Ini Ditangkap Gara Kasus Ini Lalu Dijatuh Di Hukuman Memang Nah Menurut Peraturan Negara Itu Orang Ini Dapat Dibetaskan Asal Ada Orang Membayar Buang Tembus Dengan Uang Yang Banyak Sekali Rampok Ini Jelas Tidak Punya Buang Membayar Membebaskan Tapi Ternyata Sedara Sekalian Sang Masikan Ini Yang Mau Dibunuh Yang Di Rampok Ini Dia Mengeluarkan Uang Yang Banyak Sekali Lalu Dia Membebaskan Orang Ini Dan Berita Ini Membebaskan Sedara Lalu Orang Bertanya Kenapa Bapak Mau Melepaskan Dia Kenapa Bapak Mau Membayar Tembusan Yang Begitu Banyak Jawabannya Cuma Satu Karena Saya Percaya Sesudah Saya Berbuat Baik Kepada Dia Dia Akan Berubah Menjadi Baik Sedara Di Dalam Duni Ini Ada Orang Sebaik Ini Dibat Sedara Sekali Sedara Bikir Mungkin Tidak Memang Tidak Ada Sedara Itu Cerita Yang Saya Kedengaran Yang Berlebihan Tidak Mungkin Berlaku Di Dalam Uman Manusia Tapi Berlaku Di Dalam Hukum Alam Ketika Manusia Jatuh Kedalam Dosa Ketika Manusia Melawat Alam Ketika Manusia Hukum Mati Di Dalam Api Neraka Untuk Selama Lama Yesus Datang Yesus Membayar Temusan Membayar Temusan Bukan Dengan Emas Bukan Dengan Berak Tapi Dengan Daranya Yang Mahal Sudara Pernah Bertanya Kenapa Yesus Selamatkan Saudara Dan Saya Kenapa Kalau Orang Saya Bisa Berpikir Mungkin Dia Akan Melipat Yesus Penyatuh Dia Mati Bagi Saudara Dan Saya Dia Selamatkan Saudara Dan Saya Supaya Kita Semua Di Ubah Menjadi Orang Baik Menjadi Anak Tuhan Menjadi Berkat Bagi Sesara Menjadi Alam Untuk Kemuliaan Amat Tuhan Jadi Saudara Dan Saya Ditepus Saudara Dan Saya Dipeli Dengan Cara Yesus Supaya Hidup Kita Dikumpah Kalau Majikan Tadi Hanya Mengharap Perangkau Itu Berubah Jantai Tapi Yesus Sesudah Dia Menyelamatkan Saudara Dan Saya Dia Bukan Mengharapkan Tapi Dia Punya Kuasa Memubah Saudara Dan Saya Asal Kita Buka Hati Kita Serahkan Hidup Kepada Dia Dia Akan Mengubah Saudara Dan Saya Sepenuhnya Menjadi Seperti Seperti Milik Dia Untuk Kemuliaan Namanya Jadi Sedera Sekalian Allah Ingin Mengubah Saudara Dan Saya Menjadi Alat Menjadi Berkat Bagi Sesama Manusia Bagaimana Respon Sekitar Dan Seorang Yang Terkenal Seorang Dialog Besar Namanya John Calvin Setelah Dia Merenungkan Kasih Tuhan Setelah Dia Merenungkan Tujuan Hidup Dia Menghasilkan Satu Kalimat Ya Maafkan Saya Kalau Bahasa Latin Saya Salah Saudara Setelah Kiri Itu Latim Cor Me Tipi Ofero Domine Promte Et Sincer My Heart I Offer To You Lord Proudly And Sincerely Hatiku Sepenuhnya Karena Tuhan Sepenuhnya Secara Berkomitmen Penuh Menyelamankan Saya Maka Saya Sepenuh Hati Saya Persembahkan Kembali Kepada Tuhan Upalah Hatiku Jadikan Aku Menjadi Baru Untuk Kemuliaan Namamu Prompting Secara Tepat Tidak Salah Tidak Meleset Dan Sincerely Dengan Penuh Ketulusan Saudara ini Tuhan Seorang yang Besar Dan Biarlah Tuhan ini Menjadi Bola kita Dan Hari ini Biarlah kita Berkata Tuhan Untuk Berkomitmen Total Menyelamatkan Saya Saya Juga Mau Berkomitmen Total Untuk Menyikuti Tuhan Saya Rindu Saudara Hari ini Kita Berkomitmen Nah Kita Tidak Usah Bikin Komitmen Besar Besar Sekali Yang Mungkin Ada Beberapa Komitmen Yang Berhubungan Dengan Kehidupan Kita Sehari Hari Sebagian Saudara Kalau Saudara Belum Percaya Yesus Bialah Saat Ini Saudara Berkomitmen Untuk Menerima Kasih Yesus Mengikut Yesus Setempat Hidup Saudara Apapun Yang Terjadi Saudara Berkata Saya Berkomitmen Menerima Yesus Saudara Sudah Jadi Orang Kristen Satu Komitmen Yang Bagus Saya Berkomitmen Mau Beribadah Kepada Tuhan Apapun Kondisinya Setiap Minggu Saya Beribadah Kepada Tuhan Saudara Komitmen Ini Kedengaran Aneh Tapi Kenyataannya Banyak Orang Kristen Hari ini Tidak Setiap Minggu Ikut Ibadah Bergantung Kondisi Saudara Saudara Itu Bukan Orang Kristen Berkomitmen Orang Kristen Berkomitmen Adalah Orang Yang Sungguh Sungguh Saudara Kalau Sudah Ikut Ibadah Tiap Minggu Itu Bagus Sudah Ada Komitmen Yang Lebih Tinggi Sudah Saya Berkomitmen Untuk Ibadah Dengan Sungguh Sungguh Bukan Hanya Datang Ibadah Tapi Datang Ibadah Dengan Sungguh Sungguh Tanpa Saya Bermaksud Menyingkung Siapa Siapa Kalimat Ini Lahir Dari Hati Saya Sebagai Seorang Pemerintah Ijinkan Saya Mengajak Saudara Untuk Berkomitmen Untuk Ikuti Pada Tepat Waktu Saya Berkomitmen Untuk Tidak Terlompat Lagi Setelah Jangan Jadi Seumur Hidup Jadi Orang Kristen Seumur Hidup Tidak Pernah Tepat Waktu Ikuti Ke Bagian Jangan Sebenarnya Komitmen Komitmen Untuk Tepat Waktu Komitmen Untuk Melayani Apakah Saudara Sudah Melayani Saudara Beberapa Minggu Ini Pengurus Terus Bertolah Karena Kita Akan Segera Mengganti Pengurus Saudara Kenapa Yesus Selamatkan Saudara Salah Satu Sebab Karena Yesus Mau Jadi Mau Saudara Jadi Pengurus Melayani Tuhan Di Begara Kalau Saudara Didekati Kecuali Saudara Punya Alasan Yang Benar Saudara Yakin Itu Dari Tuhan Kalau Tidak Jangan Langsung Menolah Doakan Saya Tidak Kalau Saudara Sudah Berdoa Dan Saudara Katakan Tuhan Berkata Tidak Saya Yakin Itu Dari Tuhan Tapi Kalau Saudara Belum Berdoa Tolong Pulang Doakan Kenapa Karena Tuhan Selamatkan Saudara Tuhan Pasti Ingin Saudara Tuhan Dan Saat Ini Saudara Tuhan Membutuhkan Tenaga Saudara Pikiran Saudara Waktu Saudara Melayu Tuhan Di Kerejaan Ini Anak Anak Muda Izinkan Saya Menantang Kalian Komitmen Komitmen Untuk Mempersembahkan Seumur Hidup Saudara Menjadi Hapa Tuhan Persembahkan Waktu Saudara Ini Aku Tuhan Pakailah Aku Seumur Hidup Untuk Melayani Tuhan Selamat Tuhan 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 Menyalam Kamu Tuhan Bentuklah Hati Ini Jadi Berjalan Untuk Hormatmu Jerman Jerman Bagai Emas Buni Tuhan Kuserahkan Hatiku Semang Kuberikan Padamu Kuduskan Hingga Tulus Selalu Tuhan Hingga Menyelam Menyelam Tuhan Tuhan Hingga Selamat Tuhan Hingga Tuhan Tuhan Tempat Menyelam Tuhan 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 mengenakanmu, Tuhan bertukar hati, jadi berjaga untuk memadu. Jangan mengenakanmu, Tuhan bertukar hatimu, semua ku berikan padamu, turuskan hingga puluh selagi. Agar menyeramanku, menyeramanku, senangkanmu. Hanya itu kerintuanku, menyeramanku. Senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerintuanku. Menyeramanku, senangkanmu. Hanya itu kerintuanku. Menyeramanku, menyeramanku. Senangkanmu, hanya itu kerintuanku. Inilah kerintuan hati kami. Kami tahu kami diselamatkan dengan satu tujuan. Supaya kami menjadi berkat. Supaya kami berubah. Dan supaya kami menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bertemah. Amin. Silahkan tidur. Selamat menikmati.